bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera saya calontong salam lemper pak jokowi lama saya tidak bertemu bapak terakhir saya ketemu pak jokowi waktu terakhir bapak ketemu saya itu pak ya ini kehormatan buat saya bisa undang disini karena ini hari yang luar biasa untuk partai perindo di saat ini kita memperingati dua momen yang luar biasa yang pertama adalah momen hari jadi partai perindo yang kedelapan momen yang kedua adalah momen pak hari jadi ketua umum perindo pak haritanu sedih biar dan tadi disampaikan pak presiden hati-hati untuk partai yang lain tapi karena pak haritanu itu kan disingkat pak hati pak ya jadi partai lain harus berhati-hati kalau tadi disebutkan beliau bisa menarik tokoh-tokoh yang hebat dengan gerbong yang luar biasa ini bisa dilakukan karena beliau selalu berkomunikasi politik dengan baik dari hati ke hati dan juga dari hari ke hari jadi dilakukan secara intens dan juga kontinus dan yang terlumat juga ketua lembaga tertinggi negara ketua lembaga tinggi kemudian ketua umum partai sekjen partai saya hadir disitu juga mewakili sebagai ketua partai tambahan ini adalah hal yang luar biasa karena ini mungkin perlu kader-kader partai perlindung ketahui saya paham betul bahwa partai perlindung punya tujuan yang luar biasa untuk kesejahteraan Indonesia partai perlindung untuk Indonesia sejahtera dan di keluarga saya terutama istri saya pak ini benar kaitannya sangat erat dengan untuk kesejahteraan keluarga untuk kebutuhan pokok keluarga istri saya itu selalu memenuhi dengan belanja di suh perlindung jadi kaitannya perlindung itu dengan kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga saya langsung apalagi ini momen yang menurut saya kita harus dari bangga menjadi bangsa yang besar bangsa Indonesia kita bisa bertahan di pandemi dimana banyak negara maju sekalipun sangat terguncang dan kondisi yang mungkin di bawah kita karena saya melakukan survei karena tadi bapak perjudian mengawali dari survei juga saya melakukan survei bahwa ekonomi kita ini secara fundamental sangat kuat boleh tepuk tangan untuk Indonesia sangat kuat saya melakukan survei sendiri pengangguran di Inggris di Jerman itu lebih tinggi pak dibanding pengangguran di Indonesia ini saya survei rata-rata pengangguran di Inggris dan Jerman itu ya 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran Indonesia jadi jadi karena pengangguran di sana lebih tinggi ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita sangat luar biasa tepuk tangan untuk Indonesia ini harus kita pertahankan jangan sampai pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa artinya apa? jangan biarkan orang seperti saya nganggur karena kalau orang seperti saya nganggur ada kemungkinan pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa ini harus kita waspadai dan saya kira Partai Berindu melalui Bapak Haritan punya peluang yang besar untuk membuat saya tidak nganggur dengan media-medianya karena tadi disampaikan juga oleh Bapak Berjeden hati-hati partai yang lain Pak Haritan sudah melakukan hal yang luar biasa minim tadi untuk apa yang disampaikan Bapak Berjeden persaingan yang sehat tidak saling menjatuhkan jadi saya kira apa yang bisa dilakukan oleh partai lain supaya sama dengan partai Berindu undang saya saya yakin saya tidak akan menjatuhkan partai-partai yang lain karena saya tahu bagaimana bersaing yang sehat karena itu semua adalah juga demi kesehatan ekonomi kita terutama ekonomi keluarga saya tapi terus terang buat saya dan keluarga uang itu nomor 6 1 sampai 5 Pancasila tapi perlu Bapak Ibu ketahui setelah Pancasila saya langsung mikir uang saya waktunya sebenarnya tidak bisa berlama-lama karena takutnya nanti keburu ulang tahun Perindo yang ke-9 Pak ya tapi saya tidak melihat ini ada yang mengasih tanda waktu biasanya saya melihat ada panitia yang gini ini semua gini Pak tapi tidak masalah materi saya masih banyak materi bahan juk masih banyak kalau materi yang lain kurang makanya saya hadir disini saya ingin sampaikan kita ini harus bangga menjadi bangsa Indonesia bangsa yang besar saya bangga menjadi warga negara Indonesia saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya tapi ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu Amerika negara dikuasa yang disebut seperti itu pun ada karena Indonesia Bapak Ibu pasti tidak percaya Amerika ada gara-gara Indonesia Bapak Ibu percaya? saya juga awalnya Pak tapi mari kita belajar sejarah dulu ada Ratu Spanyol memerintahkan ini seorang berkebangsaan Itali Christopher Columbus waktu itu memang yang jago masalah navigasi kelautan bangsa Itali Christopher Columbus di perintah Ratu Spanyol membawa armada mencari rempah-rempah rempah-rempah itu nilainya seperti emas masa itu makanya bangsa Eropa mengejar salah satu tujuannya adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dan India di perjalanan nyasar armada ini ketemu sebuah benua itulah Amerika bayangkan kalau waktu itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia dan India mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu bayangkan Bapak Ibu Joe Biden apa enggak tolah Amerika belum ada yang nemu jadi Amerika ada gara-gara Indonesia tepuk tangan buat Indonesia benar Napoleon Napoleon Bonaparte di masa itu yang terhebat terkuat pasukannya di Eropa Perancis jatuh menyerah kalah gara-gara Indonesia ini banyak yang tidak tahu mari kita belajar sejarah pada waktu itu tahun berapa saya lupa saya yakin Napoleon juga lupa itu tahun berapa pada masa itu Napoleon akan menyerang salah satu negara termasuk negara kecil di Eropa akan diserang dalam hitungan di atas kertas seharusnya hitungan berapa hari sudah bisa dikuasai ketika Napoleon sudah siap menyerang apa yang terjadi ada sebuah gunung di Indonesia waktu itu disebut Gunung Samalas sekarang kita menyebut dengan Gunung Tambura meletus dan masuk lima letusan terdasar di era modern gunung berapi di dunia efek yang terjadi apa Eropa yang harusnya belum musim dingin gara-gara Gunung Samalas meletus tiba-tiba musim dingin turun salju bayangkan itu Napoleon sebagai penyerang tidak siap perubahan iklim yang mendadak sebagai yang diserang tuan rumah lebih siap menghadapi iklim akhirnya apa yang terjadi menyerah kalah Napoleon di Waterloo gara-gara Gunung Samalas di Indonesia meletus meletusnya di Indonesia tapi Napoleon yang di Eropa menyerah kita pengen negara Eropa mana yang menyerah kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan kita punya banyak stok gunung berapi meletusnya di Indonesia tapi yang di Eropa bisa menyerah itulah hebatnya Indonesia makanya tidak boleh ada negara yang sombong dengan Indonesia tidak boleh ada negara yang sombong saya pernah mewakili Indonesia diskusi negara ASEAN saya tidak tahu saya tidak tahu siapa yang ngirim tiba-tiba saya di sana Pak Jokowi dipaketkan kayaknya saya tapi prinsipnya begitu Vietnam Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia Pak tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia Vietnam saya katakan sebagai wakil negara Indonesia jangankan negara Asia Tenggara negara di seluruh dunia satu pun tidak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia berhasil lima kali juara dunia Jerman empat kali Itali tiga kali boleh tetapi mereka tidak boleh sombong karena apa berhasil pernah kalah dari Jerman Pak Jerman sering kalah dari Itali Itali juga sering kalah dari Brazil tiga negara juara dunia saling mengalahkan pernah tapi belum satu pun tiga negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia siapa yang tidak terkalahkan Indonesia kita pertahankan jangan pernah mau bertanding dengan mereka supaya kita tidak terkalahkan itulah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di ulang tahun Partai Berindo yang ke-8 saya yakin di 2024 Partai Berindo pasti akan dengan cermat saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden akan dengan teliti dan akan dengan hati-hati memilih Capres dan Jawa Pres jangan salah memilih atau mendeklarasikan Capres takutnya Capres yang kita deklarasikan ternyata Jawa Pres itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi sekali lagi terima kasih saya yakin Berindo akan berjaya dibawa ke pemimpinan Bapak Hari Tanu Sudibyo hari hatiku hanya untuk NKRI Tanu Sudibyo Tanpa mikir urusan duit dan Biyoyo Sukses untuk Partai Berindo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Jalontong Boleh tumpah sekali lagi berhadirin Menghibur sekali ya bukan menghibur lagi sampai bikin sakit perut Sekali lagi berikan tepuk tangan yang beri untuk Jalontong terima kasih selamat menikmati